Transmedia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang media terus melakukan inovasi dalam setiap tayangan yang dihadirkan kepada pemirsanya. TransTV, Trans7, Detik.com, dan juga CNN Indonesia selalu menyajikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat yang menontonnya. Sebagai salah satu contoh, informasi pengetahuan yang diberikan untuk pembelajaran anak pun dihadirkan. Sebut saja Adit Sopojarwo, Bolang, Si Boca Pertualang, Dunia Binatang, hingga Laptop Si Unyil pun mendapat tempat tersendiri bagi anak-anak Indonesia. Atas kerja keras yang dilakukan oleh Transmedia, beberapa penghargaan pun diraih oleh TransTV. Beberapa waktu lalu, TransTV mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai stasiun televisi yang menyiarkan program bermanfaat selama bulan Ramadan tahun 2017. Penghargaan diberikan untuk program Hijab Traveler dan Tau Siah bersama AA Game. Dan kemarin malam, sebuah kebanggaan dan rasa syukur pun dipanjatkan. Transmedia mendapat penghargaan KPI untuk program Sibolang dan beberapa program yang masuk dalam nominasi, seperti program animasi anak Adit Sopojarwo. Kemunculan program animasi anak Adit Sopojarwo yang masih terbilang baru ini, telah diapresiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dengan masuk dalam nominasi. Tentunya kita cukup senang karena cukup bangga juga karena mendapatkan perhargaan ini. Harapannya memang program-program untuk anak ke depannya jauh mendapatkan ruang yang cukup di televisi, karena kita melihat tentunya anak ini menjadi cerminan bangsa Indonesia ke depan, dan harusnya bisa kita fasilitasi untuk mendapatkan program-program yang bisa tayang di televisi di Indonesia tentunya. Lebih lanjut, sebagai televisi transformasi Indonesia, TransTV memiliki komitmen memberikan tontonan khususnya kepada program anak, agar ke depannya menjadi tuntunan kepada generasi penerus bangsa. Tentunya karena anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa, sebagai media televisi, sebagai media penjaran, juga kita harus memperhatikan tayangan khususnya yang ramah anak, sehingga ke depannya bisa memberikan tontonan yang menghibur, dan juga tuntunan untuk generasi penerus bangsa Indonesia, khususnya anak-anak Indonesia. Tentunya dengan nominasi ini, kita berharap ke depannya semakin bisa memberikan semangat untuk kita, dan juga tentunya khususnya dalam hal dunia animasi juga semakin mendapatkan ruang untuk bisa mendapatkan tempat yang sesuai di pertelevisian Indonesia. Bahkan TransTV akan terus menyajikan tayangan yang ramah bagi anak, salah satunya animasi Adit Sopojarwo. Kehadiran Adit Sopojarwo setiap hari Senin sampai Jumat pukul 1 siang disadari oleh TransTV sebagai wadah bagi para animator untuk mengembangkan kreativitas mereka di dunia animasi. Hal ini yang membuat TransTV tetap konsisten untuk memberikan nilai edukasi pada setiap episode Adit Sopojarwo. Tidak jauh berbeda dengan TransTV, Trans7 pun memiliki tujuan ke depan bagi program anak seperti Sibolang. Tidak hanya memberikan kualitas pada sebuah tayangan, namun apa yang disajikan di layar kaca televisi anak-anak yang menonton di rumah membangun moral yang baik. Selanjutnya, bagaimana mempertahankan tayangan yang berkualitas, dan membuat inovasi yang baik untuk pembelajaran bagi anak-anak Indonesia. Sibolang kedepannya pasti kita akan mempunyai inovasi-inovasi baru lagi, karena kalau seperti ini terus pasti anak-anak Indonesia akan bosan ya, jadi kita mesti kreatif menayangkan sesuatu yang anak-anak tertarik untuk menonton program ini. Dan tentunya sebenarnya dibalik ada hiburan di anak-anak ini, tentunya program ini kepengennya kita menyisipkan tentang budi pekerti, tentang moral, tentang pembelajaran, tapi di luar itu juga harus menarik, karena kalau tidak menarik anak-anak tidak menonton program anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!